Pemprov DKI Jakarta mulai melaksanakan program vaksinasi virus koronal bagi warga lanjut usia Lansia, serentak di tujuh rumah sakit. Antrean peserta program vaksinasi COVID-19 Lansia DRSUD Tanjung Priuk, Jakarta Utara telah terlihat sejak Sabtu pagi. Syarat mengikuti vaksinasi COVID-19 cukup mudah, tinggal menunjukkan KTP DKI Jakarta dengan usia di atas 60 tahun. Salah satu peserta vaksinasi DRSUD Tanjung Priuk, Jakarta Utara adalah Setiawan, warga Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Alhamdulillah seumur saya sudah 65an, belum ada gejala apa-apa. Daftar mengikuti aturan ini, mengikuti aturan kita daftar di depan ini, terus di tes di atas, di tensi, terus baru boleh divaksin. Program vaksinasi Lansia DRSUD Tanjung Priuk dilaksanakan selama dua hari, hari Sabtu dan Minggu, 20 dan 21 Februari. Namun kuatanya terbatas hanya 50 orang. Dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang untuk 50 peserta vaksinasi, yaitu Lansia datang. Hanya dengan membawa KTP, kami dapat mendaftarkan pada PICARE di sini, atau Lansia juga dapat mendaftarkan pada link-link bit.ly yang ada untuk pendaftaran Lansia. Pendaftaran dimulai pukul 8 pagi. Calon peserta vaksinasi akan menjalani serangkaian tes, diantaranya mengukur saturasi dan tekanan darah. Selain DRSUD Tanjung Priuk, vaksinasi bagi Lansia juga dilaksanakan di DRSUD Tugu Koja, DRSUD Pasar Minggu, dan DRSUP Fatmawati. Terima kasih telah menonton!